Terong merupakan sayuran yang banyak digemari masyarakat karena memiliki serat daging yang halus dan lembut sehingga rasanya enak dikonsumsi sebagai makanan. Tanam terong pondoh sangat mudah, dibudidayakan dan tidak perlu penanganan yang rumit. Jika kita tidak punya lahan yang luas, saya sarankan bisa kalian tanam di pot ataupun pulit bed. Terong pondoh bisa berbunga dan berbuah di saat usia 60-70 hari setelah tanam. Terong pondoh ini tumbuh besar hingga mencapai 1-1,5 kg per buah. Ciri-ciri utama dari terong pondoh ini adalah batang dan daunnya besar sehingga buahnya pun besar. Semakin besar atau subur tanamannya, maka akan menghasilkan buahnya besar pula. Dan salah satu contoh dari terong yang saya aplikasikan ini hanya dua kali pemupukan dari mulai tanam. Pupuk yang saya gunakan adalah bonska dan mutiara. Maka dia akan menghasilkan sesuai harapan kita. Oleh karena itu, jangan ragu untuk menanam. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa share ke seluruh media sosial kalian semua. Nantikan video-video saya selanjutnya. Saran dan kritiknya saya tunggu dari kawan-kawan semua. Jangan lupa salam satu mangkuk.